bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan sumane semoga kabar baik sehat selalu ya malam hari ini lembur lagi ya kedatangan power amplifier toa ya sudah saya bongkari seri ini ZR-230W 230W ini mungkin maksudnya ya karena saya lembur apa saya utamakan ya biar bisa dipakai karena untuk masjid atau musola untuk musola ini kasusnya mati total rekan-rekan jadi posisi ini sebelumnya normal tiba-tiba mati ya lampu indikator juga enggak nyala sama sekali dintakan listrik juga enggak ada oke langsung dulu aja rekan-rekan mungkin sebelum dibawa di bengkel dicek dulu ya mulai dari views ini ini sekring bagian masuk ke trapo cek ini ya pastikan ini tidak putus normal nah yang kedua jika masuk tegangan masuk di trapo ada ya cek juga di bagian sekundar outputnya ya di sini dia ada kiprok mode sisir ya diudahnya di samping ini nah disini dipendingin nah ini cek tegangan di sini ya DC nya harus ada outputnya Hai outputnya terus juga jalur setelah masuk DC ya lewat LQ ini cek di sini ya tegangan karena dari LQ ini akan di filter di sini ada views lagi sebentar biar kelihatan nah sekring sekring ini rekan-rekan jika tegangan di sini ada di sini nol posisi sekring ini putus hati-hati ya hati-hati sekali lagi jangan dipaksa eh langsung aja dibongkar kalau menemui sekring ini putus ya kalau sekring ini putus kalau di on kan lagi normal berarti kemungkinan sekring kurang besar ampere kalau di sini ganti sekring ini harus sesuai ampere ya jangan terlalu tinggi karena bisa merusak online sesuaikan untuk ampernya kalau udah diukur dari pabrik ya jangan terlalu tinggi karena apa ya karena ini kalau ini putus disebabkan ada masalah langsung aja saya tentu poin saya tunjukkan disini masalah bahaya rekan-rekan di transistor finalnya nah ini ini shot ini putus sekring ini putus karena transistor ini ada yang shot ya kayak nanti kita buktikan jangan otak-atik untuk yang lain untuk VR juga jangan di e-jus-jus fokus aja langsung di bagian ini untuk pengecekan tegangan kalau ini tegangan hilang sekring putus langsung bungkar Oke langsung ke saya balik nah disini jangan otak-atik yang lain ya langsung aja kita lepas bagian ini karena sekring putus itu disebabkan salah satu transistor ini shot atau shot kedua-duanya Oke langsung kita praktekan kita ukur dan nanti kita ganti ya fokus ke alat ukur rekan-rekan Oh ya untuk transistor finalnya ini pakai berapa ini sebentar pakai c5198 ya c5198 jenis NPN semua ini sama ini dengan ini sama ini cuma pakai dua dua biji ini langsung aja fokus ke terserekan-rekan saya akan ukur dan nanti kita ganti yang mati ya ke tanah pandai nya avu nih nah kita cek kelihatannya seperti normal ya nah bisa dilihat ya ini shot shot kita balik lagi shot berarti ini jelas mati ya nah bisa dilihat ini rusak yang satu kita tes yang satu kita tes ya fokus ke tester kelihatan Oke berikut Oke kita balik bisa dilihat ya bisa dilihat ya aman aman berarti yang rusak satu ini ya Oke jadi jangan otak-otak yang lain kita fokus aja di bagian yang rusak kita akan ganti dan langsung kita tes ya tidak usah otak-otak yang lain jangan sekali lagi ajus untuk VR nya juga karena biasanya kalau langsung sekring fuse putus itu tidak akan merusak komponen lainnya jadi fokus ke yang rusak saja jangan otak-otak bagian drivernya yang ini masih oke yang rusak ini langsung kita akan ganti dan kita pasang lagi langsung kita tes ya oke rekan semuanya melanjutkan ini sudah saya ganti ya satu transistor tadi nah ini udah saya ganti oke karena yang mati satu ya yang satu masih oke masih bagus nah ini langsung aja kita nggak usah otak-otak ya kita rakit dulu dan kita tes ya semoga aja langsung normal ini rekan-rekan melanjutkan tadi malem ya karena mau ngetes malem-malem takut mengganggu orang langsung langsung sudah saya pasang langsung sudah saya rakit ulang kita nyalakan ya lampu indikator udah nyala ini nah bisa dilihat oke udah dantakan lain kita tes suaranya dipakai cek 12 waduh ini suara nih mantap ini cek 123 cek satu bisa dilihat suara dan waduh kebanteran ceking 12 signal udah gerak oke jadi cuman transistor kemarin yang rusak tinggal tutup beres ya oke semoga manfaat terima kasih mantap